Intro Bukan rahasia umum kalau ngebuat game membutuhkan biaya yang luar biasa. Tapi siapa sangka kalau biayanya bisa sampai triliunan? Nah sama gue Haikal, kita akan bahas 7 game dengan budget produksi yang menyentuh angka triliunan rupiah. Penasaran? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi dulu ya. Kalau udah, ayo kita gas kan. Yang pertama, Red Dead Redemption 2. Salah satu game yang tidak lekang oleh waktu sejak perilisannya di 2018, Red Dead Redemption 2 adalah game yang mengesankan dengan skala dan interaktifitas yang luar biasa. Di luar story-nya yang cukup panjang dan side quest yang tidak ada habisnya, interaksi lingkungan di Red Dead Redemption, serta banyaknya NPC dan hewan yang berlalu lalang membuat Rockstar Game harus merogoh kocek cukup dalam. Mereka membutuhkan budget sekitar 540 juta USD atau setara kurang lebih 8,4 triliun rupiah untuk menciptakan dunia yang visualnya memukau ini. Yang kedua ada Cyberpunk 2077, menjadi game yang sangat ditunggu sebelum perilisannya dengan banyaknya trailer dan teaser yang memperlihatkan keindahan gamenya. Tentunya tidak mengejutkan kalau Cyberpunk 2077 memiliki biaya produksi yang sangat besar. Dirilis pada tahun 2020 dengan banyaknya pro dan kontra yang akhirnya berhasil diperbaiki oleh Project Red, Cyberpunk 2077 merupakan game open world dengan latar belakang megalopolis yang terobsesi dengan kekuasaan, glamour, dan modifikasi tubuh. Game ini memiliki biaya produksi sekitar 4,9 triliun rupiah. Selanjutnya ada Grand Theft Auto V atau GTA V. Rockstar Games selalu menerkenal dengan game-game ikonik dan GTA V adalah salah satunya. Sebagai game dengan map yang luas, 3 karakter utama, dan begitu banyak aktivitas di dalamnya, tidak heran kalau Rockstar Games harus mengeluarkan anggaran sebesar 4,1 triliun rupiah untuk game dengan grafis detail yang luar biasa dan alur cerita mendalam ini. Berikutnya ada Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 adalah game first-person shooter yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan dirilis pada tahun 2009. Dengan anggaran sekitar 3,9 triliun rupiah, game ini menampilkan detail yang luar biasa, cerita yang menarik, dan gameplay yang memukau. Game berikutnya ada Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider dirilis pada tahun 2018 sebagai seri ketiga dari franchise Tomb Raider yang diribut. Mengisahkan akhir dari perjalanan Lara Croft dengan banyaknya latar yang berbeda mulai dari di tengah hutan belantara hingga di dalam gelapnya runtuhan kuno. Dengan biaya produksi sekitar 2,1 triliun rupiah, game ini memanjakan pemain dengan grafis yang indah serta cerita yang mengasihkan. Nah, selanjutnya ada game shooter lagi yaitu Battlefield 4. Battlefield 4 adalah game first-person shooter yang dirilis pada tahun 2013 dan merupakan game dari franchise shooter yang terkenal. Dengan biaya produksi sekitar 1,5 triliun rupiah, game ini menjadi salah satu game dengan anggaran produksi tertinggi. Yang terakhir adalah Final Fantasy VII. Final Fantasy VII oleh Square Enix adalah game klasik yang rilis pada tahun 1997. Menjadi salah satu game yang paling diingat dari franchise-nya dan masih ditunggu kehadiran trilogi remake-nya, Final Fantasy VII memiliki anggaran produksi sekitar 704 miliar rupiah dan tambahan 1,5 triliun rupiah untuk kemasaran. Gak heran kalau game ini menjadi salah satu game paling berpengaruh sepanjang masa. Nah, itu dia 7 game dengan budget produksi super mahal. Apakah ada game favorit kalian di sini? Atau kamu tahu nggak budget produksi game yang lagi kamu mainin? Jawab di kolom komentar ya. Sekian dari gue. Like dan share video ini dan follow semua sosial media kontak game. Gue Haikal, bye! Sub indo by broth3rmax